Nah bisa jadi loh, ada perspektif panjang yang sedang dibangun secara pribadi Apakah dia sedang berpikir, jika menyerahkan nasib politiknya ke PDIP Dia tidak akan pernah jadi capres atau jawapres Ini angan-angannya sebagai anak muda, diakui atau tidak Hingga sampai hari ini, ketika legitimasi politik dibekukan dalam istilah relawan Oh ini relawan lagi, bahkan relawan berbayar Ini orang dibayar melaku, atau membela yang bayar, bukan membela yang benar Yang bisa melakukan manuver-manuver dengan sangat bebas Bahkan saking bebasnya, seorang relawan bisa menjadi menteri Mengapa pikirannya Mas Budiman mungkin loh Sebagai aktivis tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden Halo, ketemu lagi dengan Omegawan Tetap dikompel ngopini politik Tidak banyak yang menyangka loh Jika tiba-tiba, ujuk-ujuk ini Mas Budiman Sujat Miko Mantan aktivis PRD, tahu kan itu Yang menjadi mantan DPR dari fraksi PDIP Menemui Pak Prabowo Capres dari Gerindra Ini apakah sebagai tanda ada tawaran yang menggiurkan dari kubu Gerindra Duit mana ini Muka-muka tidak ini Mereka mencari anak muda Untuk dijadikan pendampingnya Pak Prabowo Kemarin nguprek-puprek Mas Gibran Sekarang Mas Budiman Sujat Miko Apakah memang Mas Budiman sendiri Yang tiba-tiba merapat ke sana Atau itu permintaan Pak Prabowo Nah ini sulit menebaknya ini Karena PDIP sendiri sudah punya calon presiden Pak Ganjar Pranowo Dan tak mungkin mengganteng cawapres yang juga kader PDIP PDIP kalau PDIP harap berkembang nanti loh Padahal dalam sejarahnya kita tahu Mas Budiman dengan Pak Prabowo Ini mereka bukan hanya berseberangan Tapi pernah berada padapan Iya itu Pada waktu tahun 1996 Marak penculikan aktivis waktu itu Oh banyak dicule ilang Aktivis-aktivis Yang mendemo Yang mengkritik Jamannya Orde Baru Wah ngeritik Pak Harto Hilang itu waktu itu Mas Budiman untungnya tidak ikut diculik Iya karena kebetulan Dia sudah masuk tahanan terlebih dahulu Ngecobo jenegcobo itu Hilang itu Ini ya ini menurut sejarah loh ini Bukan menurut obenggawan Dan topik itu juga jadi pembahasan Waktu pertemuan Antara Mas Budiman dengan Pak Prabowo Reaksi Pak Prabowo Juga terlihat kaget Ini kaget beneran atau tidak Saya gak tahu nih Saat konferensi pers keduanya Mas Budiman bilang Dulu mereka berada di padapan itu Nah lihat juga cara menghindar Pak Prabowo itu Cara merespon pernyataan Mas Budiman itu Dia bilang begini Yang membuat mereka berada di padapan itu Karena keadaan situasi Karena sistem Karena kondisi Dan kedatangan mantan ketua umum PRD Kemenhan itu Katanya dinyatakan sebagai pribadi Bukan mewakili partai Antara PDIP dengan Gerindra Nah akibatnya Mas Budiman siap resikonya Menanggung resikonya Jika dia dipanggil oleh DPP PDIP Ini kali kedua loh Ada elit PDIP bertemu dengan ketua umum Gerindra Dan dilakukan dengan terang-terangnya Tanpa ditutup-tutupi Padahal sebelumnya ada pertemuan tersebut Beberapa waktu lalu Mantan anggota DPR Itu dipanggil ke Istena Apakah ini kaitannya dengan penugasan dari Presiden? Ya entahlah Gak tahu itu rahasia Kita hanya bisa menebak-nebak saja Termasuk umpenggawan dan masyarakat itu menebak-nebak Apa permainan Pak Jokowi sesungguhnya? Untuk memanggil Mas Budiman Sujagniko Nah meski mantan dan Jenko Pasus Itu pernah dicopot dari jabatannya Karena membentuk Timawar Dan menculik para aktivis Tapi beberapa aktivis berada di kubunya Loh hebatnya Pak Prabowo ini Itu ada almarhum Bang Desmond Jemaisa Ada Bang Pius Lustri Lanang Yang ini tidak terdengar loh Kabarnya tidak kemana loh Moga-moga sehat saja loh Ada juga Haris Rusli Imoti Yang juga bekas aktivis PRD Nah kini menjadi tim kampanye Pak Prabowo Ya atau nama lainnya Banyak loh Artinya Capres Koalisi Kebangkitan Indonesia Itu begitu banyak berubah Sehingga tidak lagi menakutkan bagi para aktivis Kenyataannya banyak yang gabung Para aktivis itu Dalam politik Yang abadi itu hanya kepentingan Tidak ada kawan Tidak ada lawan Dan apakah pertemuan itu Tidak ada skenario Atau kemungkinan yang akan dijalankan Ya entahlah Kalau kita tidak tahu Pegawan juga tidak tahu Apalagi masyarakat Cuma bisa menebak-nebak Sebelumnya Mas Budiwan bertemu Juga ada Pak Effendi Simbolon Yang juga mengundang Pak Prabowo Dalam Kongres Persatuan Marga Simbolon Wah menari pareng itu Sama Pak Effendi Simbolon Setelah dipanggil DPP-PDIP Tidak ada sanksi yang dikenakan Bisa jadi pertemuan-pertemuan Beberapa elit PDIP Sedang menjajaki kemungkinan lain Tapi apakah Mas Budiwan Kena sanksi atau tidak Nah dalam antropologi politik Sering terjabarkan Bagaimana religiwistas dan kuasa Sering berkelindang Untuk mendapatkan legitimasi masing-masing Oh iya ini Apakah kita bisa memaknai Apa yang dilakukan oleh Mas Budiwan ini Sebagai kepentingan pribadi Atau kepentingan partai Sebagai mantan aktivis Tentu Mas Budiwan ingin menorehkan Catatan-catatan sendiri Nah bisa jadi loh Ada perspektif panjang yang sedang dibangun Secara pribadi Apakah dia sedang berpikir Jika menyerahkan nasib politiknya Ke PDIP Dia tidak akan pernah jadi capres Atau cawapres Ini angan-angannya sebagai anak muda Diakui atau tidak Hingga sampai hari ini Ketika legitimasi politik Dibekukan dalam istilah relawan Oh ini relawan lagi Bahkan relawan berbayar Ini orang dibayar melaku Atau membela yang bayar Bukan membela yang benar Yang bisa melakukan manuver-manuver Dengan sangat bebas Bahkan saking bebasnya Seorang relawan bisa menjadi menteri Mengapa pikirannya Mas Budiwan Mungkin loh Sebagai aktivis Tidak bisa menjadi presiden Atau wakil presiden Nah bisa jadi itu Mengusik pribadinya Mas Budiwan Sudhat Niko Sistem dan mekanisme politik Indonesia Yang elastis begini Kemungkinan hal itu Senyatanya Kemungkinan bisa terjadi tuh Nah Jokowi menjadi presiden Acap kali dilihat dalam kontrasnya Itu Pak Jokowi tuh Wah dia cuma tukang mebel Tukang kayu pun bisa jadi presiden Nah tidakkah itu menstimulus pribadi Mas Budiwan Sujat Niko Mengapa dirinya tidak mungkin Jadi pemimpin nasional Jadi presiden maupun wakil presiden Sebagai mantan aktivis Yang mempunyai organisasi PRD waktu itu Apakah dirinya kalah modal kecerdasan Dibandingkan dengan Pak Jokowi Ataukah idealismenya Tak jauh lebih baik Dari presiden sekarang Bukankah perjuangannya merealisasikan Kemandirian desa Sudah terwujud dengan adanya Undang-undang desa Wah ini dengan beberapa teman DPRD bisa menghasilkan Undang-undang desa Kalau pemikirannya saja bisa diterima Secara nasional Bahkan jadi undang-undang Apa yang bisa menghambatnya Untuk naik karirnya Menjadi pemimpin nasional Angkat-angkatnya ya presiden Maupun wakil presiden Ini menurut begawan Enggak-enggak benar Lepas apakah Mas Budiwan Sedang tes the water Ia sudah bertemu Dengan Pak Prabowo Subianto Yang sebelumnya mewakili Gambaran dua Entitas Entitas kekuasaan Dan entitas perlawanan Meskipun pria berkacamata itu Masih bermain aman Halus Santun lagi Dalam bahasa normatifnya Adakah strategi lain Yang juga sedang dijalankan Strategi gerakan bawah tanah Misalnya Seperti ketika dia membangun PRD di tahun 90an Dia merepresentasikan Membaca buku Pembelajar yang baik Pengamat perkembangan politik Yang jeli Di karna negara Waktu bertemu dengan Pak Prabowo Ia masih menyembunyikan diri Di balik kata-katanya Nah ketika Dewan Kehormatan Partai Memanggilnya DPP Partai PDIP Mas Budiman Masih bisa membungkus rapat Apa yang sesungguhnya Ada dalam niatannya Ketika dia bertemu dengan Pak Prabowo Apakah pertemuan itu juga Sejatinya Menaikkan posisi tawar dirinya Di PDIP Seakan-akan pengen bilang Begini loh Kenapa kalian tidak melihat Mas Budiman ini sebagai potensi Sebagai kader yang memiliki kelebihan Sebagai aset yang juga punya Dumpungan besar Nah dari sisi waktu Dalam hitung-hitungan loh ini Memang ini saatnya Menunjukkan siapa dirinya Oh ini pas ini Timingnya pas ini Apalagi sekarang lagi Jamannya generasi Z Jadi pemilih muda Pemilih milenial itu Ada 107 juta Ini Waktu yang tepat Sepertinya Mas Budiman Mau menyatakan It's a time Wiswayai Ini waktunya ini Jika tidak sekarang Kesempatan itu bakal makin menutup Nah apalagi 5 tahun ke depan Tahun 2029 Perjuangan tentu akan makin berat Karena munculnya generasi-generasi Z Pemimpin-pemimpin muda Seperti Gibran Raka Buming Raka Dan seangkatannya Ya ini memang sulit menebak Benarkah ini motif pribadi Tugas partai Atau tugas presiden Pak Jokowi Atau justru malah orkestrasi Dari Pak Ganjar sendiri Semua serba mungkin Dan wanya lah waktu Yang bisa menjawabnya Nah ini Mungkin bisa kita simak Dan kita simpulkan oleh masing-masing penonton Termasuk umpengkawan Dan panjendengan-panjendengan Yang nonton channel Ngompol di siwat ini Gitu ya Sampai ketemu lagi Di Ngompol-ngompol berikutnya Tetap di Ngompol Ngupini Politik Sampai jumpa Salam Megawan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa